Selanjutnya pertanyaannya Kang Gunawan yang mengutip dari tentang bersandar. Saya akan punya analogi gini Kang Gunawan, dalam berteman saja. Kang Gunawan punya teman, kalau lagi susah merapat ke Kang Gunawan. Tetapi kalau dia lagi kaya, lagi enak, lupa Kang. Kalau mau deket, ditelepon aja. Enggak Kang, saya lagi sebut. Kira-kira saja, kira-kira. Bagi Kang Gunawan, dia itu teman yang baik atau enggak. Kira-kira saja Kang. Jadi sama Kang. Kang, jadi sebetulnya kita bersandar sepenuhnya itu ketika titik mentok Kang. Kan menyakitkan. Marek, apakah lagi butuh Pak? Apakah beli butuh? Ngilang. Menyakitkan. Jadi masih saya bersandar kepada Tuhan. Jangan hanya ketika kita di saat sulit, di saat butuh saja. Tetapi justru di situ. Nah, tetapi kadang manusia itu sudah diingatkan, eh, ayo terus. Saya ini menyapa. Di sapa melengos. Di undang maning melengos. Ya digutukkan. Dikutukku meles. Eh, gini-gini lah kejaburan. Ini lo kempong. Makanya banyak orang oleh Allah diingatkannya apa? Tadi Kang. Kasih sakit. Makanya kan kalau orang sakit, banyak menyebut nama Allah. Ya Allah. Lah, Rabisan ya Allah. Kau. Bangkrut. Nyebut Allah maning. Ya Allah. Coba lagi sugi. Lagi jaya. Nyirintah. Nah, maksud saya. Bersandar bertawakal. Memasrahkan secara totaliti itu kapanpun dan dimanapun. Jangan hanya ketika kita mentok. Dan memasrahkan itu sebetulnya itu cara cerdas. Energi kita tidak hanya mengandalkan energi diri, tetapi dibantu oleh energi yang kita pasrahkan itu. Nah, orang. Tuhan ngasih cara termudah. Menghendaki yang termudah. Kitanya yang jadi manusia mempersulit. Dan memilih cara yang sulit. Coba kata Allah. Yuridu Allahu bikumul yusrah. Wala yuridu bikumul asr. Oh, gampang. Malah kitanya sendiri yang mempersulitkan. Sok pasrahkan ke sini nanti biar kami bantu. Ego, gak mau. Nah, jadi pertanyaan saya ke Kang Gunawan, kira-kira gitu saja Kang Gunawan. Jadi, kapankah kita sebaiknya memasrahkan itu? Berpasrah itu? Ya, kapan saja dan dimana saja. Seperti halnya kayak kita berteman, Kang. Tidak elok kalau kita mendekat, merapat, kalau lagi butuhnya saja. Tetapi kalau kitanya lagi enak, lagi jaya, melupakannya. Makanya, apakah Tuhan melupakannya? Bukan Tuhan melupakannya. Di ayat Al-Quran itu ada salah satu ayat. Wala ta'kunukalladhi. Wala ta'kunukalladhi nanasulloha. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang nasulloha. Melupakan Allah. Fa'ansahum angfusahum. Maka dia akan menjadi lupa dengan dirinya sendiri. Jadi, orang yang melupakan Allah, efeknya dia tidak kenal dirinya. Orang yang tidak pernah mengingat Allah, dia pasti tidak kenal dirinya. Sama, Kang, dalam berteman. Sok tidak pernah telpon, tidak pernah komunikasi, tidak pernah, kira-kira dia akan sama pula. Tapi yang sering telpon, yang sering berinteraksi, dia serung. Terus akan sering memberikan informasi, memberikan berbagai hal. Jadi, sama. Kalau orang yang selama ini, kitanya lupa, dianya juga boleh jadi lupa. Tapi kalau kitanya terus mengingatnya, dia juga boleh jadi mengingatnya. Makanya, dalam Al-Quran, Fadguruni Adgurkum. Ingatlah aku, Adgurumkum. Maka aku akan ingat kamu sekali. Jadi, jadilah kita orang senantiasa, terus, tidak melupakan Tuhannya. Karena kalau kita melupakan Tuhannya, maka oleh Tuhan, dia akan lupa dengan dirinya sendiri. Fa'ansahum angfusahum. Nah, orang kalau lupa dengan dirinya sendiri, maka dia tidak kenal tentang siapakah dirinya. Ini berlanjut juga.